Halo pemirsa YouTube yang Budiman, kembali channel Qlovers mengupload video tentang tutorial bagaimana melakukan penilaian kepada seswa dengan menggunakan spreadsheet penilaian yang saya lakukan adalah dengan mengubah nilai yang diolah di dalam format Google Classroom dan Google Form kemudian yang di ekspor ke spreadsheet bagaimana proses tutorialnya langsung saja kita akan simak bersama-sama proses pengolahan nilai tersebut dan jangan lupa untuk terus ikuti video-video tutorial dari saya agar saya bisa selalu update terhadap video-video saya dan teman-teman tidak ketinggalan apabila ada video baru yang saya upload terima kasih atas kesetiaannya mengikuti channel saya dan terus sama-sama belajar untuk menghadapi perkembangan pembelajaran jarak jauh Selamat menikmati selamat berjumpa kembali dengan saya Geography Love Force yang akan memberikan tutorial berkaitan dengan penggunaan platform Google Classroom dalam pembelajaran online masa BDR belajar dari rumah semoga tutorial ini memberikan manfaat juga bagi rekan-rekan dan pemirsa YouTube semua pada video sebelumnya sudah saya upload video tentang bagaimana mengkoreksi ulang ulangan siswa yang belum maksimal karena penilaian dari Google yang masih jauh dari harapan validitas video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memasukkan nilai siswa yang sudah diolah untuk kemudian bisa dibagikan lagi kepada siswa sebagai bahan evaluasi mereka apakah mereka sudah mencapai ketuntasan atau perlu melakukan remedial langsung saja video akan saya maksudnya tutorial akan saya mulai kita masuk ke Google Classroom nya kelas yang akan ulangan adalah 12 IPS ada 3 kelas yang bersamaan mengikuti ulangan nah soal ulangan sudah saya letakkan pada topik UH utama perbaikan remedy disini adalah form soalnya untuk soal utama mari kita buka dulu soalnya apakah sudah direspon oleh seluruh siswa ya setelah dibuka kita pulang dulu ya setelah saya buka kita lihat editingnya ada berapakah siswa yang sudah merespon saya punya siswa sebanyak 86 di kelas 12 IPS dan yang merespon ada 82 siswa mari kita lihat hasilnya hasil yang diperoleh di dalam grafik atau diagram ini rata-rata sudah di atas 70 bahkan sebagian besar sudah mencapai ketuntasan karena batas ketuntasannya adalah 73 disini ada 72 dan yang paling banyak pada nilai 87 kemudian dari mana kita bisa melihat perolehan masing-masing siswa di bawah ini email para siswa sudah muncul dan ini nama siswa berikut nomor aksen mereka supaya kita bisa melihat keseluruhan nilai dan lebih mudah mengamatinya maka nilai yang mereka dapatkan sebenarnya sudah bisa kita lihat pada daftar respon yaitu di spreadsheet dan bagaimana ada disini melihatnya adalah dengan mengklik tanda plus disini kita klik saja ya pada spreadsheetnya hasilnya sudah bisa terlihat di bagian atas ada keterangan timestamp kapan siswa mengirim terlibatnya meng-submit hasil ulangan mereka atau pekerjaan mereka dan email mereka skor yang diperoleh nama, kelas, dan seterusnya ini adalah jawaban mereka setelah saya masukkan atau telah dimasukkan di spreadsheet itu terlihat hasil masing-masing siswa ada yang saya beri warna ungu yaitu yang belum mencapai batas ketuntasan 75 oleh karena itu mereka harus mengikuti remedi dan remedi yang mereka ikuti atau mereka harus ikuti itu adalah sesuai jadwal mereka masing-masing saya membeli pelunggaran jika mereka menghendaki segera maka saya akan langsung memberikan soal remedi tapi jika mereka masih banyak tugas yang harus diselesaikan saya biasanya memberikan kebebasan kepada masing-masing siswa untuk memilih sendiri waktu karena sistem evaluasi secara online itu sifatnya tidak ditentukan oleh tempat ataupun waktu yang mengikat karena dimanapun dan kapanpun asalkan kita menjatuhakan secara adil artinya para siswa tetap dibatasi waktu mengerjakan sebenarnya tidak masalah seperti ini gambaran mengenai nilai yang sudah saya berikan atau saya tunjukkan melalui spreadsheet untuk warna-warna yang dibawah ini adalah para siswa yang mengumpulkannya terlambat karena saya menetapkan paling akhir harus disubmit itu 95 bagi yang mengirimkannya lebih beberapa detik tetap dianggap terlambat untuk tahap awal saya tidak melakukan pemberian sanksi karena ini sebagai evaluasi bersama bagi saya maupun bagi para siswa tentang efektivitas penilihan menggunakan google form kemudian untuk para siswa yang mempunyai remedi mereka juga sudah saya siapkan soalnya soal untuk remedi itu ada di bawah soal utangannya ada juga siswa yang sudah meminta remedi yaitu tiga siswa ini dan mereka sudah merespon semuanya baik seperti itu kira-kira gambaran tentang sistem penilihan pada google classroom yang dilakukan secara serentak untuk satu kelas mata pelajaran mudah-mudahan video tutorial ini bisa memberikan manfaat dan memberi gambaran bagaimana melakukan penilihan secara efektif di dalam sistem pembelajaran jalan jauh tanpa mengurangi nilai kemanfaatan dan kesusuran para siswa sekian video saya dan tunggu video-video saya berikutnya terima kasih atas perhatian para pemeriksa semuanya selamat untuk jumpa lagi terima kasih video yang sudah di upload dan semoga tutorial yang saya berikan memberikan manfaat bagi rekan-rekan baik guru maupun para siswa dimanapun kiranya saya bisa terus melakukan tutorial-tutorial terhadap hal-hal baru yang bisa saya share di dalam youtube ini sampai ketemu pada video tutorial berikutnya tetap semangat selamat menikmati terima kasih